Dina Raraga ngerojong UMKM produk kreatif divabel PT PLN Persero medalkan program PLN Peduli selesai jinannya kita ngadegen official store produk kreatif divabel di kota Bandung kita official store anu ngerana pulas katumbiri atau opuka mengrupa bisnis UMKM anu ngaupkan kaum divabel dina widang crafting kabungah ebreh natrat dina pamente desi nur anisa rahma anu bogapulas katumbiri atau opuka satu tas impenana nana boga official store produk kreatif divabel jadi nyata tina bantuan program PLN Peduli ete bantuan TPLN anu mangrupa official store tina bisnis UMKM anu ngaupkan kaum divabel dina widang crafting teh mampu nemuh genusahana ngaliwatan mangpirang promosi anu lewi jembar desi ngadegen puka dumih boga karateg ht merelolong krang kanak kaum divabel keren ngeronjat ken widang ekonomi sakaligus sakal sempetan ngeguar kreatifitas halo saya desi founder puka dan merupakan salah satu mitra TGSL PLN IUD Jabar untuk muka itu sendiri adalah salah satu bisnis sosial yang memberdayakan teman-teman disabilitas di bidang crafting yang dimana kami telah berdiri dari tahun 2015 dan saat ini teman-teman disabilitas yang bergarbung ada 20 orang sejak tujuh tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2015 yang dimana kami saat itu bekerja sama dengan teman-teman disabilitas di Garung dan untuk saat ini kami bekerja sama juga dengan teman-teman disabilitas yang ada di Bandung dan juga di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sejeronik itu General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Susiana Mutia Ngebrihken PLN Boga Komitmen Ngarojong Pemberdayaan Difabel Turta UMKM Kucara Merelo Longkrang Lebah Ngaronjatken Kemampu Turkaraharja Nana tersebut ditujukan agar memberikan kesempatan bagi teman difabel untuk berkontribusi dalam membangun bangsa khususnya di bidang ekonomi secara berkelanjutan selain itu program ini juga bentuk implementasi PLN terkait aspek environmental, sosial, dan governance atau ISG etap program PLN Pendulite di Tata Harkin bikin merelo longkrang ke kaum difabel lebah nyumbangkan kontribusi nak dina pembangunan bangsa utama nawidang ekonomi Yuwana Kurniawan, Bandung TV